Intro Puluhan anak muda yang tergabung dalam perguruan pencak silat naga hijau pagar Nusa menggelar penggalangan dana di tepi jalan raya persis di depan kantor Pemkap Banjar Jumat Petang. Aksi penggalangan dana ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan terhadap masyarakat lombok Nusa Tenggara Barat atas musibah gempa bumi yang terjadi beberapa hari lalu. Organisasi bela diri ini turun ke jalan lengkap dengan kardus untuk meminta bantuan kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas. Koordinator penggalangan dana Muhammad Rizky mengatakan hasil yang terkumpul dari aksi penggalangan dana ini akan dikirim dalam bentuk uang atau tidak dibalikan berupa barang karena dengan uang masyarakat di lombok lebih tahu dan bisa memanfaatkan untuk membeli apa yang mereka butuhkan saat ini. Penggalangan dana di tepi jalan ini rencananya akan digelar selama 3 hari ke depan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jainya Amidi, Banuadv.com, melaporkan. Terima kasih telah menonton!